pebulu tangkis Sepanyol Carolina Marin mengalami jedera lutut di semifinal Olimpada Paris 2024 pemain bursa 31 tahun itu disebut pelatihnya Benando Rivas sudah tahu tak akan bisa lanjut bermain Marin harus mundur di tengah game kedua melawan hibin jauh dimana Marin sebenarnya sudah menang pada game pertama dengan skor 21-14 pada game kedua Carolina Marin sudah unggul jauh sepuluh lima tidak hitung ke Cina itu tapi Marin salah mendarat hingga lutut kanannya cedera sempat melanjutkan permainan dengan bantuan kena sport Marin akhirnya menyerah saat kedudukan sepuluh delapan tangisan Marin pecah gagal menyumbang emas untuk Sepanyol pelatih Kalonia Marin Fernando Rivas mengungkapkan bahwa pemain yang pernah magang di PPSI itu tak bisa lanjut bertanding ya Marin merasakan sakit yang sama seperti cedera sebelumnya Marin pernah mengalami dua kali cedera ligemen lutut dalam kayanya sebagai pebulu tangkis oleh karena itu Rivas pun sudah tahu kondisi Marin berkat pengalaman itu dia menatap saya dan bilang saya sudah merusaknya kata Rivas seperti dikabarkan oleh Ais kedajanya saat dia jatuh ke lantai jadi itu adalah sensasi yang sudah dia tahu jadi kalau dia bilang itu 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 benar jadi ya sekarang kami harus memeriksa cederanya kami harus melalukan tes seperti biasanya tetap tenang dan harus menerimanya kata dia menambahkan nah peten Tentang Lopas gimana nih menurut kalian tentang nasib seorang kaulina Marin sebenarnya kalau diberjara dalam Olimpada itu tidak hanya soal permainan tidak hanya soal skill tidak hanya soal fighting speed atau teknis dipermain di lapangan tapi juga tentang lucky print atau keberuntungan yang dimiliki oleh Pak atlet yang bertanding di Olimpada kalau menurut kalian gimana nih tinggalkan ya pendapat kalian di kolom komentar di kolom komentar Tentang